Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia kembali memberikan kursus kepelatihan di Kalimantan Barat. Kali ini program dikhususkan bagi pelatih yang ingin mengambil kategori lisensi D. Tercatat sebanyak 27 peserta perwakilan pengurus cabang di Kalbar ikut mendaftar. Menurut PSSI, lisensi D dibutuhkan sebagai syarat kepengurusan sekolah sepak bola atau SSB di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Program ini awalnya merupakan rencana kerja asosiasi provinsi pada 2021 kemarin. Namun akibat COVID-19 dan masa Nataru, kursus baru bisa digelar pada awal tahun 2022 ini. Jadi total pesertanya 27. Dari 14 kabupaten, minus Kayong, dan Sintang. Kalau beberapa yang lain, kali ini yang agak banyak kota Pendiana. Nah, kita bersyukur kota Pendiana bisa ikut serta. Nah, kemudian lamanya waktu dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Waktunya pelaksanaan. Nah, materi yang diberikan dari Direktur Kepelatihan PSSI mengutus atas nama Pak John Arwandi. Nah, beliau ini berlisensi A. Nah, kemudian kebutuhan daripada lisensi D ini diadakan adalah memang program kerja ASPROG PSSI Kampatan Barat di 2021. Kursus kepelatihan ini diselenggarakan selama satu pekan penuh di kota Pontianak. Teknis kursus secara teori dan praktik dilaksanakan dari tanggal 8 sampai 15 Januari. Yon Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.